Pos filterisasi Polres Tangerang Selatan yang berada di pertigaan Sandra Teks Ciputat menjaring empat remaja yang merupakan peserta reuni alumni 212. Kanit lantas Polsek Ciputat Timur, AKP Bakti Surung mengatakan awal mula pihaknya mendapati truk berwarna hijau yang dinaiki para remaja tersebut. Lantas pihaknya pun memberhentikan truk yang ditumpangi para remaja tersebut. Untuk situasi pos penyekatan hari ini kita mulai dari tadi malam kemudian yang menang dilanjutkan kembali kegiatan masyarakat ke arah Jakarta. Mengingat masih ada PPKM level 2, jadi masyarakat masih dibatasi untuk melakukan kegiatan tersebut terutama hari ini. Kita melaksanakan kegiatan tersebut secara random melihat masyarakat ada yang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 ataupun bak terbuka menggunakan bak terbuka membawa masa. Ya kita timbau, kita turunkan, kita tanyakan sehubungan dengan kegiatan apa akan ke Jakarta. Demikian. Jadi pada saat diturunkan dari truk, mereka memberhentikan truk kurang lebih dari daerah sawangan. Sebetulnya supir truk tersebut paham ya, karena mobil bak terbuka tidak bisa digunakan untuk mengangkut orang. Namun, empat pemuda tersebut tetap naik. Kemudian kita turunkan di pos Sandra Tech. Pas kita tanyakan, mereka akan melaksanakan kegiatan di Monas. Mungkin pemuda yang terjaring ini ditawarkan ke Polres atau? Ya, kemudian atas perintah pimpinan, kita arahkan ke Polres ya setidaknya mengurangi masyarakat yang memang akan tetap kegiatan di Jakarta. Mereka ini ada yang mengajak atau seperti apa sih Pak? Kalau dari keterangan mereka saat ini? Untuk sementara, ya mereka akan mengaji aja bilang seperti itu. Cuma untuk ajakannya yang itu belum ada kita lihat tanda-tanda seperti itu. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!